Salam, selamat pagi buat semua sahabat KKPS TV. Semoga ada mesehat terah dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saudara, kita satukan hati berdoa memohon nikmat Tuhan. Ya Bapak di sorga, kami bersyukur sebab Engkau telah menyertai kami sepanjang malam dan membangunkan kami di pagi hari ini. Isilah hati kami dan pikiran kami dengan firmanmu agar kami dapat menjalani hari ini yang berkenan bagimu. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Markus 7 ayat 29-30. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu dapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. seorang perempuan Syrofenesia, bangsa kapir bagi Jahudi, yang anak perempuannya sedang kerasuk Tuhan, roh jahat. Dia telah mendengar tentang Yesus. Dia tidak menyanyiakan waktu untuk menjumpai Yesus ketika Yesus singgah di kotanya, di Tirus. Dia telah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga kalau kita baca dalam Matius 15 ayat 22, dia berkata, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Dia datang membawa pergumulannya, tersungkur di hadapan Yesus, berharap bahwa Yesus sanggup mengusir setan dari anaknya. Untuk maksud tersebut, bukanlah mulus, terhambat oleh tembok sosial yang telah mentradisi. seorang perempuan dibatasi berbicara dengan seorang laki-laki, apalagi baru pertama sekali bertemu. Seorang perempuan kafir meminta pertolongan kepada Jahudi adalah sesuatu yang sangat-sangat melanggar tradisi yang ada pada saat itu. Jadi menurut hitungan sekarang, perempuan ini adalah dabal minoritas. Yang menarik dari tindakan perempuan ini ialah, sekalipun ia telah dilebeli dabal minoritas, tapi demi kesembuhan anaknya, dia menerobos tembok tradisi sosial itu. Bahkan yang lebih menarik lagi, walaupun rintangan itu dapat dilalui, namun masih bersuah dengan tantangan berikut. sambutan Yesus pertama buat perempuan itu rasanya penuh penghinaan atau sebagai penolakan. Kata Yesus, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Boleh saja si perempuan itu merasakan bahwa perkataan itu adalah perkataan yang menghina. Tapi dari perkataan Yesus itu, dia mendapat tuntunan untuk mendapat apa yang dia cari. Katanya, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Perkataan ini dapat diartikan, Memang aku tidak pantas mendapat kesayangan Tuhan. Namun Tuhan tidak akan melupakan anak yang malang ini seperti aku bagaikan anak anjing. Saudara yang kasih, kata-kata perempuan itu sanggup membuka pintu kasih karunia Allah. Kemudian Yesus berkata, Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Setelah melewati berbagi ujian iman, si perempuan itu memperoleh pertolongan dari Yesus. Anaknya bebas dari gangguan setan. Oleh sebab itu, saudara. Menjadi pengikut Kristus tidak cukup hanya percaya, tetapi harus memiliki iman yang tangguh tahan uji. Karena ujian selalu datang tanpa kita perhitungkan. Seringkali kita dalam kehidupan ini, apa yang kita imani, apa yang kita minta dalam doa. Kita tidak mengalami, kita tidak mendapat. Masalah sesungguhnya, bukan diberatnya beban, atau tebalnya tembok, tantangan yang kita hadapi. Tapi, ketidak gigihan kita menghadapi rintangan, sehingga menyerah karena tidak tahan uji. Oleh sebab itu, saudara, jangan menyerah, apalagi kecewa, bila diterpabadit tsunami kehidupan. Sampaikanlah melalui doa permohonan, sabar, dan tekun menanti pertolongannya. Bila belum terjawab, sikapilah persoalan itu dengan iman, bahwa Allah sedang merendah kasih karunia yang hendak dia berikan kepada kita. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari, bahwa hanya karena kasih karunia-Mu yang melayakan kami, orang berdosa, menerima berkat kehidupan. Kami mohon kiranya roh kudus, berdian dalam diri kami, agar kami memiliki iman yang kuat dan tangguh, dan tahan uji menghadapi segala ujian iman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suka menuturkan cerita mulia cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya ku suka menuturkan cerita yang benar penawar hati rindu pelipur terbesar ku suka menuturkan ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya ku suka menuturkan kekps tv ku suka menuturkan ku suka menuturkan